Intro Silahkan duduk bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Shalom Apa kabar hari ini saudara? Luar biasa Haleluya Saudara hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan Dengan tema 3 kekuatan orang percaya Saya ingin menyampaikan tentang apa sih yang menjadi kekuatan orang percaya Nah kekuatan ini adalah kekuatan yang memang akan selalu menyertai orang percaya Dalam menghadapi persoalan apapun dalam kehidupan kita Saudara kalau kita lihat hari-hari ini Maka saya menemukan begini Segala sesuatu yang tadinya mudah untuk diprediksi Saat ini kita menemukan atau kita hidup di zaman yang sekarang ini Yang tadinya mudah untuk diprediksi Sekarang justru jadi sulit untuk diprediksi Seolah-olah segala sesuatu terjadi tidak terduga Sesuatu terjadi tanpa mudah untuk diperkirakan Contohnya sederhana Kalau kita bicara tentang cuaca saja Dari dulu dari masa kecil saya suka diajar gini Indonesia itu punya dua musim Yang pertama kemarau Yang kedua musim hujan Nah nanti biasanya musim hujan akan datang Begitu bulan di setiap tahun itu masuk di kalimat terakhirnya Berberber Setiap kali bulan September, Oktober, November, Desember Nah itu tuh biasanya musim hujan Masuk situ musim hujan Dan memang itu terjadi Bahkan sampai hari ini Masih ada di mindset kita Ada di cara berpikir kita Karena memang itu yang diajarkan turun-menurun Makanya kalau saya ketemu orang yang menikah Dan mereka pakai konsep weddingnya outdoor Mereka jarang sekali mau di bulan yang ber-ber-ber itu Karena memang orang berpikir gini Nanti pasti hujan turun Tetapi taukah saudara sekarang apa yang terjadi Justru tahun lalu 2015 saya menemukan Di bulan yang ber-ber-ber itu Indonesia di beberapa titik mengalami kekeringan Nggak ada hujan sama sekali Saya pergi ke Jawa Tengah Saya masuk ke pedalaman lebih dalam lagi Saya melihat di sana Sawah-sawah mulai pada retak dan pecah Kenapa? Karena nggak ada hujan sama sekali Bahkan di tempat saya tinggal di kawasan Serpong Saudara yang biasanya saya ngisi bak mandi Ya kurang lebih 5-10 menit langsung penuh Ini sampai setengah jam nggak penuh-penuh Sudara ya Udah ditumpang tangan juga udah Semuanya udah dikerjain tetap nggak penuh-penuh Kenapa? Karena memang airnya lagi surut waktu itu Ya nggak bisa diprediksi Bahkan 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 yang anehnya Yang bulan Juli ini seharusnya udah nggak musim hujan Beberapa waktu yang lalu hujan deras luar biasa Betul nggak saudara? Saya melihat ini iya ya Yang tadinya mudah diprediksi Yang tadinya gampang kita bisa hitung-hitung Sekarang jadi seolah-olah nggak bisa gampang Nggak mudah untuk kita hitung Lalu yang kedua Sekali waktu saya ketemu orang Dalam sebuah pelayanan Orang ini tanya bahkan cerita sama saya Terus sampai satu titik dia bilang begini Pak tolong doakan saya pak Saya menghadapi masalah Saya bilang kamu punya masalah apa? Saya goncang secara ekonomi Oh ya? Oh ya? Saya goncang secara ekonomi Loh kamu bisnis apa? Usaha apa? Nggak pak Saya ini karyawan Saya ini kerja di perusahaan minyak Saudara garis bawahi kata perusahaan minyak Tahun-tahun sebelumnya Kalau orang bilang kerja di perusahaan minyak Wow Itu nggak mungkin nggak punya kendaraan Nggak mungkin hidupnya kekurangan uang Nggak mungkin Bahkan tahun-tahun sebelumnya Pokoknya asal kerja di perusahaan minyak Itu jadi kebanggaan buat beberapa orang Orang teman-teman saya masa kecil aja gitu kok Bapakmu kerja di mana? Di perusahaan minyak Nggak peduli mau tukang minyak dorong itu saudara ya Yang pagi-pagi dorong nyak-nyak Nggak peduli pokoknya Asal dibilang perusahaan minyak Bangganya luar biasa Tetapi beberapa waktu belakangan ini Kita lihat harga minyak Anjlok Itu makanya beberapa karyawan Menghadapi ketakutan Untuk di PHK dan lain sebagainya Saya melihat begini Yang tadinya bisa dibanggakan Yang tadinya bisa diukur Yang tadinya bisa diprediksi Seolah-olah sekarang begini Semua nggak bisa dibanggakan lagi Semua nggak bisa diukur Semua nggak bisa diprediksi Pertanyaan saya simpel Kenapa Tuhan? Seperti itu Saya yakin begini Supaya setiap lutut bertelut Kembali mencari Tuhan Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Kita nggak punya kekuatan lain Para pakar bisa ngomong A Para pakar bisa ngomong B Tapi kadang apa yang mereka katakan Meleset dari sasarannya Kenapa? Karena hari-hari ini saya mau kasih tau Tuhan lagi mau supaya saudara kembali Berharap Kembali Bersandar kepada Tuhan Bukan kepada yang lain Itu makanya hari-hari ini saya melihat Justru orang teralihkan Saya bukan anti-teknologi Tidak Tapi sekarang orang teralihkan Lebih banyak sekarang orang yang tanya Google Daripada tanya roh kudus Luar biasa kan? Saya bukan anti-teknologi Enggak Enggak anti-teknologi Tapi sekarang kok Kayaknya kita dikit-dikit langsung kesana Dikit-dikit langsung kesana Benar-benar Dia teknologi Tapi saya mau kasih tau sama saudara Kepastian hanya ada di dalam Kristus Kita harus kembali melihat Tuhan sebagai sumber Segala sesuatunya Kita harus melihat kembali Tuhan sebagai sumber kekuatan kita Bukan kepada yang lain Balik ke situ Hitung-hitungan manusia Cara berpikir manusia Yang semakin pintar ini dalam tanda petik Seolah-olah jadi membuat dia mengandalkan kekuatannya Padahal kita gak ada apa-apanya Hanya Tuhan yang luar biasa Nah hari ini saya cuma mau ingatkan begini loh Dalam menghadapi situasi yang tidak menentu Dalam menghadapi situasi yang gak bisa diprediksi Dalam menghadapi situasi yang tadinya bisa Sekarang bisa berubah dengan begitu cepat Saya mau kasih tau sama saudara Saudara gak perlu khawatir Karena saudara dan saya di dalam Tuhan itu punya kekuatan Amin Nah saya ingin bagikan kepada saudara Tiga kekuatan orang percaya Untuk menjadi refleksi buat kita Sekedar mengingatkan saudara Bahwa saudara punya kekuatan itu Mari kita lihat sama-sama keluaran pasalnya yang ke-33 Ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-16 Kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Musa Disitu dikatakan demikian Saya baca ayat 11 Bapak ibu saudara Ayat yang ke-12 bergantian sampai dengan ayat yang ke-16 Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka Seperti seorang berbicara kepada temannya Kemudian kembalilah ia ke perkemahan Tetapi abdinya Yosua bin Nun Seorang yang masih muda Tidaklah meninggalkan kemah itu Dua belas Sudara baca bersama-sama dengan suara keras Satu, dua, tiga Lalu Maka sekarang Jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu Beritahukanlah kiranya jalan-jalanmu kepada aku Sehingga aku mengenal engkau Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu 14 Berkatalah Musa kepadanya Jika engkau sendiri tidak membimbing kami Janganlah suruh kami berangkat dari sini 16 Dari manakah Amin Setelah kalau kita lihat ayat ini Ya Musa ada di posisi yang menurut saya cukup berat Karena dia memimpin bangsa Israel yang jumlahnya cukup banyak Waktu itu kurang lebih 2-3 juta orang Itu bukan sesuatu yang mudah Tetapi saya melihat di tengah tekanan Di tengah ketidakpastian yang sedemikian rupa Kita bisa belajar dari Musa Musa memahami kekuatan itu Kekuatan itu yang saya mau bagikan buat sudara Nah apa kekuatan itu? Yang pertama inilah menjadi kekuatan orang percaya Yang pertama kekuatan orang percaya terletak di persekutuan Terletak di persekutuan kita dengan Tuhan Amin Kekuatan orang percaya kita sebagai orang percaya terletak di persekutuan kita dengan Tuhan Terletak di hubungan kita dengan Tuhan Taukah sudara Yesus mati di atas kayu salib Lalu manifestasi berikutnya adalah tirai baik suci terbelah menjadi dua Dengan satu tujuan adalah Supaya sudara dan saya diperdamaikan dengan Allah Diperdamaikan dengan Tuhan Sehingga setelah kematian Kristus Sudara dan saya punya hubungan dengan Tuhan Punya persekutuan dengan Tuhan Itu yang Tuhan mau Tanpa relationship dengan Tuhan Tanpa hubungan dengan Tuhan Sudara dan saya gak akan punya kekuatan apa-apa Itu makanya di ayatnya yang ke-11 dikatakan Dan Tuhan berbicara kepada Musa Dengan berhadapan muka Seperti seorang berbicara kepada temannya Masalah terbesar hari ini adalah Umat Tuhan telah merubah Menggantikan persekutuan dengan Tuhan Dengan yang namanya pencapaian Dengan yang namanya janji Janji kita pegang Tapi jangan cuma janjinya yang kita harapkan Tuhan mau sudara gak cuma mengharapkan janjinya terjadi dalam hidup sudara Tuhan mau sudara membangun hubungan dengan dia Amin Selama ini Kita pegang janjinya Kita hilangkan hubungan dengan Tuhan Kita kejar pencapaiannya Hidup yang diberkati dan lain sebagainya Kita kejar pencapaian kesitunya Tapi kita lupa membangun hubungan dengan Tuhan Itu makanya banyak orang Kristen yang lelah Itu makanya banyak orang Kristen yang capek Dan berkata Pak Mana katanya tahun pembebasan seutuhnya Saya gak dibebas-bebasin Loh Yang kamu incar pembebasannya Yang Tuhan mau Kamu bangun hubungan dengan dia Waktu kita bangun hubungan dengan Tuhan Pembebasan itu pasti terjadi Amin sudara Kita mau pencapaiannya Kita hilangkan relationshipnya Nah ini juga terjadi pada bangsa Israel Saya mau kasih tau sama sudara Bangsa Israel berpikir Mereka dilepaskan dari Mesir Karena mereka dijanjikan tanah perjanjian Tanah kanaan Lalu begini Waktu mereka keluar dari tanah perjanjian Harapan mereka Fokus mereka Cuman kekanaan Padahal hati Tuhan bukan kekanaannya Keliatannya wajahnya perlu ayat tambahan Coba kita lihat Keluaran pasal 8 ayat yang pertama Loh biar sudara mengerti Keluaran pasal 8 ayat yang pertama Coba 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 Nah 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 ini nih biar cepat ya Keluaran pasal 8 ayat yang pertama dikatakan demikian Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Pergilah Mahada Firaun dan katakan kepadanya Beginilah firman Tuhan Biarkanlah umatku Apa disitu? Pergi Supaya mereka ke tanah perjanjian Amin Loh amin? Gak baca nih Supaya mereka ke tanah kanaan Amin Supaya mereka menikmati susu dan madu Amin Supaya mereka apa sudara? Ibadah Hati Tuhan itu Relationship Hati Tuhan itu Hubungan dengan sudara Hati Tuhan itu Sudara bangun hubungan dengan dia Beribadah dengan dia Ketika bangsa Israel Mulai berfokus kepada tujuan Detik itu mereka bilang begini Ngapain kita muter-muter di Padanggurun Capek ya Ngapain kita begini-begini aja Kan lebih enak kita di Mesir dong Tuh lihat sudara Ngapain ke gereja Pembebasan Apanya yang dibebasin Ngapain katanya kita ke gereja diberkati Apanya yang diberkati Ngapain katanya kalau kita ke gereja Rumah tangga bahagia Apanya yang bahagia Sudara incar tujuannya Tapi sudara lupa bangun hubungan dengan dia Taukah sudara Ketika bangsa Israel kehilangan ibadahnya Disitu mereka mudah dikalahkan Ketika kamu kehilangan ibadahmu Saya bilang ibadah itu bukan cuma sekedar datang ke gereja Sudara Ibadah itu punya hubungan dengan Tuhan Selain berdoa Selain memuji dan menyembah Tuhan Tapi ibadah itu juga gini Menaruh hidupmu Di altarnya Tuhan Di tangan Tuhan Penyerahan hidup total di hadapan Tuhan Itu ibadah yang sejati Kita geser relationshipnya Kita mau pencapaiannya Saya cuma mau ingatkan gini Balik lagi sudara Balik Kita akan lelah Lihat perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini Kita akan lelah Lihat semua yang negatif Yang berubah begitu cepat terjadi di dunia ini Kalau sudara tidak membangun persekutuan dengan Tuhan lagi Sudara akan lelah Coba lihat Tidak ada hal lain yang hari-hari ini sedang diserang Salah satu yang paling berat adalah Hubungan Entah itu hubungan dengan Tuhan Entah itu hubungan dengan sesama Hubungan lagi diserang Saya gak pinter-pinter amat bahasa Inggris Di bahasa Inggris itu kan kalau ngomong rumah itu ada dua Yang satu home Yang satu apa? House House lebih ke arah Bangunannya Fisiknya Home lebih ke arah Atmosfernya Kira-kira begitu ya Atmosfer di rumahnya seperti apa Itu makanya keluarga yang berantakan Anaknya dibilang gini Broken home Gak ada yang dibilang broken house ya Broken home Coba lihat hampir sekarang Orang berupaya kejar kebahagiaan Dengan mengejar house-nya Dia bangun house-nya Cari uang untuk house-nya Dan berpikir gini Anak saya pasti senang kalau saya bisa beliin ini Anak saya pasti senang kalau saya bisa kasih kolom renang di rumahnya Anak saya pasti senang kalau pasti ada lapangan basket di rumahnya Anak saya pasti senang kalau begini Anak saya Makanya karena untuk mencapai semuanya itu Dia kerja mati-matian cari uang Tapi dia lupa Bangun home di rumahnya Ternyata yang anak butuhkan Bukan itu semua Yang anak butuhkan apa Home-nya Hubungan antara bapak dan anak Hubungan antara mama dan anak-anak Itu yang dibutuhkan anak-anak Kalau saudara bilang Anak saya bikin pusing pak Dia bikin pusing karena cari perhatian kamu Anak saya bikin ular di luar Dia bikin ular karena cari perhatian kita Kita ganti Home Dengan house-nya Enggak salah saudara bangun house Kalau perlu bangun rumahmu 5000 meter silahkan Tapi jangan lupa Esensi dalam hidup bukan itu Relationship Coba lihat sekarang Hubungan di ancurin di mana-mana Kalau saudara lihat kasus demi kasus terjadi Karena apa? Karena hubungan di rumah rusak Begitu hubungan di rumah rusak Hubungan dengan Tuhan juga rusak Anak yang punya konflik dengan bapaknya Waduh setengah mati kita layani Untuk bisa manggil Tuhan bapak itu Waduh berat saudara Karena waktu bilang Panggil dia bapak Sebut Tuhan itu bapak Dia bilang gak bisa Waktu saya bilang bapak Saya ingat bapak saya kayak apa Kita tukar hubungan Dengan pencapaian Kita ganti No, no, no Kembali Coba lihat zaman sekarang Lucu-lucu kalau saya lihat zaman sekarang Masuk restoran Suami istri Anak dua Jadi empat orang masuk Begitu masuk Pesan Habis pesan Lagi duduk disitu Masing-masing update status Semua nunduk ya kan Habis nunduk Pesan makanan Nunduk lagi Habis nunduk lagi Ketawa masing-masing Ketawa aja masing-masing Begitu makanan datang Foto dulu ya Cekrek Gak salah fotonya Gak salah Foto Cekrek Habis foto Ya kan pulang gereja Maksud gak mungkin berdoa sebelum makan Berdoa dulu sebelum makan Habis berdoa sebelum makan Mereka semua makan Nunduk Habis selesai makan Kan tadi masing-masing foto makanan Lalu di upload kan Saudara Lalu mau lihat dong Berapa yang nge-like Berapa yang komen Ya kan Jadi habis makan pun nunduk lagi Betul gak saudara ya Habis selesai makan Nunduk lagi Masih-masihnya dipanggil Minta bilnya Begitu bil selesai dibayar Dipanggil lagi Tolong foto bersama Foto bersama Habis itu kan Cekrek Selfie Apa Selfie barang Cekrek Selesai barang masing-masing Upgrade status lagi Dan menuliskan begini Quality time with my family Pertanyaannya simple Apanya yang quality Wah ngobrol aja Hubungan hilang Saya mau kasih tau Sangkin pentingnya hubungan Ya Yesus mati buat itu Supaya kau diperdamaikan Apa artinya diperdamaikan Punya hubungan Hari ini kita geser semuanya Saya mau bilang Buat saudara Kekuatan orang percaya Terletak di persekutuan Dengan Tuhan Udahlah Ujung-ujungnya orang Kalau dalam tekanan Berlutut Kenapa gak berlutut Dari sekarang aja Kenapa harus tunggu nanti Ketika udah gak ada Yang bisa dipegang Kita cuma bisa pegang Itu yang pertama Sekarang yang kedua Yang kedua Musa bilang begini Biar engkau berjalan Bersama-sama dengan kami Betul gak saudara Dia minta Tuhan Berjalan bersama-sama dengan dia Apa kekuatan orang percaya Yang kedua Yang pertama Orang percaya punya kekuatan Di persekutuan dengan Tuhan Yang kedua Orang percaya punya kekuatan ini Di penyertaan Tuhan Tuhan menyertai Wow Wow Sudara Musa tahu itu Itu-itu kekuatan Makanya dia bilang ini Tuhan Kalau Tuhan gak jalan bareng Mendingan gak usah jalan Bayangin aja Itu kekuatan Kalau Tuhan gak jalan bareng Mendingan gak usah jalan Ngapain buang-buang waktu Ngapain buang-buang tenaga Percuma Yusuf berhasil Dan kunci keberhasilan Yusuf Alkitab bilang begini Ini orang disertai Tuhan Tuh Bayangkan orang itu Kalau udah disertai Tuhan Aduh Sudah-sudah saya mau kasih tau Daud Jatuh dalam dosa Lalu ditegur sama Nabi Natan Di waktu dia ditegur sama Nabi Natan Dia langsung bertobat Dan di dalam pertobatannya Itu sudah baca di Masmur Pasal yang ke-51 Dia bilang begini Tuhan jangan buang aku dari hadapanmu Jangan ambil rohmu daripada aku Apa artinya? Buat Daud penyertaan Tuhan itu lebih dari segalanya Daud gak bilang begini Tuhan oke saya tobat Saya tobat Tuhan Tapi please ya Tuhan Jangan jandikan saya kembali jadi gembala domba Saya tetap jadi raja Saya tobat Daud gak peduli tahta Daud gak bilang begini Tuhan oke saya tobat Tapi tolong jangan bikin saya miskin ya Enggak saudara Buat Daud gak peduli tahta Gak peduli harta Yang penting Tuhan beserta dengan dia Dia kembali jadi gembala domba juga Yang penting Tuhan menyertai Dia kembali susah Dalam tanda petik juga Yang penting Tuhan menyertai Istri saya Berdagang di pasar tradisional Pasar tradisional garis bawahi Jadi gak ada AC Gak ada apa Becek-becekan disitu Ada kecil-kecilan baby shop Perlengkapan bayi Untuk menengah ke bawah Saya perhatiin hidupnya Menjelang-menjelang lebaran Dia suka ngelamun Bukan ngelamun yang macam-macam Gimana-gimana Dia ngelamun mikirin Pajangannya mau seperti apa Supaya laku dong tokonya Kadang begini Lihat nih di Indonesia Pajangan sudah dibuat Kita beda dengan toko yang lain Lalu gak lama kemudian Gak tahu ada orang dari mana Suka keliling-keliling Lihat-lihat pajangan Gak lama kemudian Ditiru sama toko lain Lalu dia mikir lagi Gimana caranya Supaya kita tetap beda Dia ubah lagi Pajangannya Ada orang lain lagi Lihat Tengok Atas bawah Atas bawah Ditiru lagi Tuh liat Dia mikir lagi Sampai diskusi dengan saya Kita bilang Udah gini aja deh Gimana kalau kita cari barang Yang di pasar ini gak ada Kita doang yang punya Pasti Kita rame Iya betul-betul Kita cari barang Dapet barangnya Taruh disitu Gak taunya Ada orang yang lihat lagi Lihat lagi Sekarang teknologi udah maju Tinggal searching Dapet Jualan lagi yang sama Ayo Sampai satu titik Bingung juga Mau bikin apa lagi Lihat rambut saya Sampai tipis begini Sih saudara liat Sampai satu titik Kita ketemu kata ini Penyertaan Tuhan Barang boleh sama Pajangan boleh sama Tapi atmosfer Gak bisa ditiru Building atmosfer Dari mana building atmosfer Kita udah gak bakar-bakar menyan kan Kita juga udah gak pake yang begini-begini Building atmosfer lewat hidup kita Lewat hubungan dengan Tuhan Kita selalu bilang gini Ku nanti engkau Alah kuasa Dalam kemuliaan Yang kudus Ingat Kekuatan orang percaya Salah satunya Ada di hadirat Tuhan kan Ada di hubungan dengan Tuhan Atmosfer gak bisa ditiru Puji Tuhan Walaupun yang lain boleh sama Tapi atmosfer kita berbeda Sama Orang juga suka tanya saya Kenapa sih Kamu gak apa-apa gitu Ngasih-ngasih bahan kotba Ke orang lain Nanti yang lain kotbanya Lebih bagus dari kamu Kamu ketinggalan Kamu gak diundang-undang lagi Saya bilang gak apa-apa Bahan bisa semua orang ngomong Tapi atmosfer saat bicara Tergantung siapa yang pegang mikrofon kan Loh Enggak percaya Tes Saya pernah lima kali kebaktian Di sebuah gereja Pemimpin pujiannya beda-beda Lagunya sama semua Tau gak saudara Atmosfernya beda Kelihatan Mana yang modal show off Mana yang modal worshipper Lagu boleh sama Pemain musiknya boleh sama Singersnya boleh sama Tapi siapa yang pegang di depan Menentukan Makanya saya bilang begini Semua bisa ditiru Atmosfer Enggak bisa ditiru Pernah gak saudara berasa begini Udah lah Biar disini mahalan dikit Belanja disini aja deh Kenapa bisa punya keputusan seperti itu Ada sesuatu yang gak bisa dinilai dengan uang kan Yang Kita kayaknya enak aja kalo disitu Apa namanya itu Atmosfernya Nah itu bahasa ini ya Kalo saya bilang gini Itu hadirat Tuhan gitu Yang mengerti katakan amin Hadirat Tuhan itu Nah itu datang dari mana Dari penyertaan Tuhan Aduh Makanya gini Jaga hidupmu Dalam kesucian Dalam kekudusan Dalam kebenaran firman Karena hanya dosa Yang memisahkan hubungan Antara manusia Dengan Tuhan Karena itu Jaga hidup kita Jaga bisnis kita Jaga usaha kita Jaga uang kita Datangnya dari mana Lihat itu baik-baik Adakah di dalam rencana dan kehendak Tuhan Atau datang dari tempat yang lain Kalau saya punya istilah begini Pastikan uang yang kita bawa ke rumah Kita sodorakan kepada istri dan anak-anak kita Itu uang halal Nah kira-kira kayak gitu Itu uang halal Pastikan Nah gitu aja Jaga semuanya Penyertaan Tuhan Waduh sodara Orang itu kalau udah disertai Tuhan Waduh Itu masuk yang di dalam kitab Masmur Pasal yang pertama Ayat yang ketiga Bilang gini Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Amin Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yes Itu kekuatan orang percaya Sekarang saya gak ngerti Dimana lagi kekuatan itu Udah jarang Dulu saya di sekolah teologi Dinasihatin Kalau kamu membuka pelayanan Kalau kamu membuka Buka apapun Berlutut di kaki Tuhan Minta penyertaan Tuhan Kalau enggak gak bisa Tapi sekarang udah beda Sudara Dunia udah beda Termasuk dunia pelayanan Begitu kita mau rintis gereja Berapa modal awal? Langsung modal awal yang ditanya Berapa yang ikut disini Berapa investor yang masuk Aduh Udah gak dimulai dari lutut lagi Itu makanya sekarang kita suka Lihat istilah ini Gereja buka dan tutup Buka dan tutup Buka dan tutup Seolah-olah Kekuatan firman ini Gak muncul lagi Apa itu? Apa yang udah dibuka sama Tuhan Gak mungkin bisa ada tangan yang menutupnya Apa yang udah ditutup Gak mungkin bisa ada tangan bukanya Kenapa sekarang jadi buka-tutup Buka-tutup Gampang banget Karena gak berangkat lagi Dari lutut yang bertelut Memohon penyertaan Tuhan Udah gak muncul lagi dari situ Hari ini saya mau ingatkan kembali Apapun bisnis sudara Usaha sudara Pelayanan sudara Apa yang kita buat Apa yang kita kerjakan Kita minta satu Tuhan menyertai kita Amin Biar Tuhan menyertai kita Itu menjadi kekuatan kita Yang ketiga Yang terakhir Yang terakhir Dibilang begini Kalau engkau gak membimbing aku Nah ini yang ketiga Bimbingan Tuhan Bimbing aku Masuk rencanamu Saya tahu dibimbing itu gak gampang Sudara jangan gampang berdoa gini Tuhan bimbing hambamu Ya 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 Tapi sekali lagi saya mau kasih tahu Dibimbing itu gak gampang Karena sering kali begini Yang ngebimbing maunya ke kanan Yang dibimbing maunya ke kiri Ketika kita berkata Tuhan bimbing aku Itu artinya Sudara harus siap Terjadi tabrakan Antara kehendakmu Dan kehendak Tuhan Harus siap sedia Minta dibimbing Minta dibimbing sama Tuhan Gak mudah dibimbing Tuhan Tapi saya percaya Waktu kita dibimbing oleh Tuhan Kita akan lihat Kekuatan Tuhan nyata disitu Kita akan lihat Apa yang kita lihat Gak mampu Apa yang kita gak lihat Kita akan lihat ternyata Tuhan memandang Jauh lebih tajam Daripada kita Pada waktu kita minta Dibimbing oleh Tuhan Itu kekuatan orang percaya Masihkah ada dari mulutmu hari ini Dan hatimu berkata Tuhan Bimbing aku Tuhan Tuhan tuntun aku Bimbing aku Sekali waktu Ada kakak rohani saya Mau berangkat dari Kelapa Gading Mau pergi Ceritanya ke Jerman Saya lupa kemana Persisnya Pokoknya ke Jerman Dia mau pelayanan 21.30 Kalau gak salah dia cerita Pesawatnya 21.30 Tapi 20.30 Masih stuck di tol Pluit Gak bergerak Dia udah bilang begini Gak mungkin Balik aja deh Atau Telepon atau gimana Batalin Udah Udah gak mungkin Batalin flightnya atau gimana Atau beli tiket baru Rancang lagi berangkatnya kapan Udah gak mungkin Udah gak mungkin Macet gak mungkin Tapi hati kecilnya Tuhan bimbing Tetap di taksi Jalan Sampai ke bandara Dia bilang gini Gak mungkin Gak mungkin Sampai dia bilang gini Tau gak Itu rasanya dia pengen Pukul kap taksi Terbang pake baling-baling Bambu Habis gimana lagi Udah gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Tapi tau gak saudara Ternyata dia nyampe Lewat Dia pikir gini Udah terbang pesawatnya Ternyata waktu dia nyampe Pesawatnya delay Tiga jam Tuh Kalau kita mau dibimbing Keajaiban Keajaiban Begitu jadi santapan harian Buat kita Udah Istri saya awal buka toko Barangnya udah ada Tokonya sudah ada Namanya belum ada Banyak orang Pergi Ke paranormal Ke mana-mana Untuk cari nama baik Kan begitu kira-kira Ditung-itung Menurut ini Menurut ini Kan begitu Berarti cari nama susah dong Gak gampang kan Susah Lalu saya juga berupaya Dengan kekuatan saya Kasih nama-nama yang lucu Searching di internet Udah kasih nama yang lucu Tapi Kayaknya kurang pas Saya keliling-keliling Semua toko yang ada Di pasar itu Semua namanya Pakai murah Semuanya pakai murah Raja murah Ratu murah Murah banget Murah semuanya Nama tokonya Murah belakangnya Saya bikin Waduh yang lain Udah murah kita Apalagi nih Sudah bingung kan Bingung Saya berlutut di kaki Tuhan Tuhan tolong Bimbing Bimbing Ini nama penting Bimbing Bimbing Saya lihat di internet Wah ini keren nih Tapi di hati gini Enggak itu Wah ini keren nih Enggak itu Nah ini lebih keren Enggak itu Nah ini namanya Trending topic nih Enggak itu Sampai satu titik lagi nyetir Di hati saya berkata begini Kasih namanya Toko Kemurahan Enggak ada yang lebih murah Daripada toko Kemurahan Haleluya Setahu saya Pajang Pelanggan-pelanggan bilang Kemurahan Iya Maksudnya harganya murah Bukan cuman itu Ini karena kemurahan Tuhan Dan harganya juga murah Pastinya Dan itu jadi brand Yang cukup baik Di tempat kita Saya gak pernah khusus branding Tapi waktu hati Minta dibimbing Itu beda Amin Sekali waktu Saya pergi ke Bandung Pelayanan di Bandung Di rayon 2 Bandung Saya pelayanan Saya nginap di pastori gereja Karena pas orang tua Saya lagi ada di Jakarta Dan mereka tidak kemana-mana Saya ajak mereka pergi ke Bandung Bersama dengan istri Jadi malam-malam Kami ngobrol Dengan orang tua Ngobrol 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 Tiba-tiba mama saya bilang begini Kamu ingat gak Peristiwa Beberapa waktu yang lalu Kurang lebih 10 tahun yang lalu Jadi saya berpikir 10 tahun yang lalu Ternyata begini Orang tua saya Itu bapak saya itu Anak nomor 2 Laki-laki Eh anak nomor 2 Tapi dia anak nomor 1 Laki-laki Jadi tetap Di hitungannya secara keluarga Dia yang paling tua Laki-laki Kakek dan nenek saya Sudah lama meninggal Singkat cerita Ternyata Kakek dan nenek saya ini Punya tanah yang cukup luas Untuk dibagikan kepada Anak-anaknya Yaitu orang tua saya Dan adik-adiknya Karena bapak saya Anak nomor 1 Laki-laki Jadi dia yang Harus memimpin acara itu Dan dia yang harus memilah Dan dia punya hak Punya kuasa Untuk memilih lebih dulu Mana yang terbaik Singkat cerita Kami datang ke Medan Saya pergi ke Medan Bersama dengan istri Ya kira-kira kurang lebih 10 tahun yang lalu Ya 10 tahun yang lalu Saya nyampe disana Bapak saya bilang gini Sama saya Kamu kan hamba Tuhan Kamu bisa gak Kasih tau ke papa Bagaimana caranya Bagi-bagi seperti ini Tidak bertengkar Karena dimanapun Bagaimanapun Sering terjadi bertengkar Saya bilang gini Waduh susah ya Itu biar dibilang Keluarga pendeta Ribut juga Susah itu Urusan begitu Gak mandang sedara Gak mandang Ngeri saudara Susah Nah itu makanya Papa tanya kamu Kan kamu hamba Tuhan Coba Gimana caranya Waduh Saya ngomong sama istri saya Gimana caranya ya Udah Gak ada yang lain Saya juga gak tau Searching di Google Gak ada jawaban Gak ada jawabannya Yang ada keluarga berkelahi Semua kalau ditanya begitu Gak ada jawabannya Tanya Tuhan dong Tuhan Bimbing Bimbing Tiba-tiba Beberapa waktu kemudian Hati saya Tuhan kayak ingatkan Saya buka Alkitab Kisah tentang Abraham dan Lot Abraham dan Lot Nah Abraham Abraham tuh bilang begini kan Kalau kamu ke kanan Aku ke kiri Kamu ke kiri Aku ke kanan Jadi singkat cerita Abraham tuh gini Kasih haknya Kepada Lot Untuk pilih duluan Padahal dia yang paling Dia Oh iya Dia pamannya Dia punya hak Untuk memilih lebih dulu Tapi Abraham Serahkan haknya Nah makanya Saya bilang begini Kalau kita minta dibimbing Sama Tuhan Saudara dan saya Harus akrab Dengan Alkitab Kalau gak akrab Dengan Alkitab Mau gimana Cara Tuhan bimbing Saudara Masa pakai rambu-rambu Lalu lintas Gak juga kan Akrab dong dengan Alkitab Ya kan Nah setelah itu Setelah selesai itu Oke Saya ngomong dong Ke papa saya Tuhan bilang Baca Abraham download Oh papa saya langsung tau Cerita itu Oh iya Berarti Papa harus kasih duluan Sama mereka Untuk memilih Ya harusnya demikian Saya ngomongnya enak Karena saya gak punya Andil apapun Papa saya beda Oh iya Oh Hak di tangan Dapatkan yang terbaik Di tangan Tiba-tiba dilepas Gampang Enggak Gampang Sudara Belum lagi Lihat keluarga saya yang lain Hmm Wajahnya udah gak enak Semuanya Terus begini Iya kalau dapat yang Nanti udah dikasih nih Apa Tuhan garansi Bahwa kita dapat yang bagus Kalau dapatnya sisa Bagaimana Kan biasa manusia Dikasih hati Minta jantung Udah dikasih yang bagus Iya kalau dapat di sisa gimana Ya gak tau Gak ada garansi apapun Pokoknya Tuntunannya seperti itu Besoknya Kumpul keluarga Papa saya ambil keputusan Papa saya bilang begini Sebelum dia ngomong Dia bilang Dia sayang gol saya Dia bilang begini Saya cuma mau ikutin Apa katanya Tuhan Wah itu surprise buat saya Saya mau dibimbing Taukah saudara Dia ambil keputusan Dia ngomong Dia bilang gini ke adik-adiknya Kalian pilih dulu Wah itu mata udah tajam Akhirnya milih Ternyata benar Kita yang terbelakang Yang lain bagus-bagus Kita gak terlalu bagus Abang saya melotot dan melihat Tuh kan Sisa Selesai dari itu Saya cuma ngeliat Ke atas sambil Lihat Tuhan Bukankah kau selalu kasih yang terbaik Buat anak-anakmu Tapi kenapa Waktu kami mentah hati Kami gak dapat yang terbaik Saya tahu Begitu mama saya cerita Kasih jawabannya Saya ingat begini Jangan-jangan Sepuluh tahun yang lalu Waktu saya ngomong gitu Tuhan ketawain saya Taukah saudara Mama saya bilang begini Tadi saya baru terima Telepon dari keluarga Di Medan Sepuluh tahun yang lalu Tanah kita bukan apa-apa Tapi hari ini Kita justru Jadi yang terbaik Dibandingkan yang lain Rumahan lagi dibangun Akses jalan yang tadinya gak ada Jadi ada Jadi yang terbaik Saya cuma bisa bilang begini Wow Saya cuma melihat Selepas mata memandang Tuhan memandang Jauh lebih luas Dari apa yang bisa saya lihat Itu kekuatan orang percaya Langkanya begini Udahlah Buang ngotot-ngototan Tarik-tarikan baju Demi tahta Demi harta Udah Udah Orang bilang ngalah itu bodoh Orang bilang ngalah itu kalah Enggak Ngalah itu bukti kedewasaan Taukah saudara Waktu kita berjalan bersama Tuhan Dibimbing oleh Tuhan Orang boleh mereka-reka kejahatan Tapi Tuhan bisa ubah semua Jadi kebaikan Amin Pegang tiga hal ini Kita tanpa terasa ada di pertengahan tahun 2016 Kalau yang lalu Januari sampai dengan Juli Mungkin mata kita memandang kepada yang lain Tapi sekarang waktu kita tahu Kita punya tiga kekuatan ini Juli Desember Dan seterusnya Biar mata kita Tertuju Kepada Tuhan Tuhan memberkati saudara Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Saya undang tim musik Bisa maju ke depan Kita nyanyikan pujian Mataku Tertuju kepada Mungkin sekian waktu Kita cuma lihat persoalan Dalam hidup ini Sekian waktu lamanya Kita cuma lihat masalah Kita gak memandang Tuhan lagi Karena kita pikir kita punya kekuatan Dengan diri kita sendiri Tapi hari ini saya mau ingatkan Buat setiap kita Sudah ada kekuatan lain Dan kekuatan itu ada pada Tuhan Amin Yes Yes Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton